Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes Bapak 15 ayat 9 sampai 17 Pada perjamuan malam terakhir Yesus bersabda kepada murid-muridnya Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu meneruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku meneruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Inilah perintahku yaitu Supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Aku tidak lagi menyebut kamu hamba Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepadamu Segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku Diberikannya kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihlah seorang akan yang lain Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran warta kabar syukacita Semoga Anda semua dimanapun berada Senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Kita tidak akan pernah bisa mengetahui Segala sesuatu tentang Allah Bapak Atau pribadi tritunggal Tetapi kita tahu bahwa Allah adalah kasih yang murni Dan tidak tercemar Dan kasihnya kepada anaknya begitu besar Sehingga dinyatakan di dalam roh Saudara saudari Yesus berkata kepada kita dalam ayat-ayat Alkitab Seperti Bapak mengasihi aku Demikian juga aku mengasihi kamu Tidak ada manusia yang mengasihi kita sesempurna Sesutuhnya Seperti yang Yesus lakukan Dan kasih Allah Bapak Putra dan Roh Kudus kepada kita Tidak berubah dan tidak bersarat Kita tidak dapat berbuat apa-apa Entah kita baik atau tidak baik Allah tetap mengasihi kita Saudara saudari Kita dapat menghabiskan waktu berjam-jam Untuk merenungkan kebenaran ini Dan tidak akan menentuh permukaan dari kedalaman kasih yang Allah miliki bagi kita Kita akan merenungkan kenyataan yang luar biasa ini untuk selamanya Semoga kita tetap berada di dalam kasih ini sebanyak yang dimungkinkan secara manusiawi mulai hari ini Saudara saudari Yesus berkata bahwa kita adalah sahabat Jika kita melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita Namun terkadang kita dapat merasa seperti budak Dengan rasa tanggung jawab Kita mematuhi peraturan Menyesuaikan diri dengan kebenaran Melakukan penebusan dosa Berkorban untuk orang lain dan lain sebagainya Akan tetapi kita tidak pernah menjadi budak Karena Allah bukanlah seorang Tuhan yang memperbudak Dosa memperbudak kita Allah adalah kasih Ketika kita merasakan sesuatu yang kurang dari yang dikasih Persepsi kita tentang Allah telah berubah Mungkin kita telah mendengarkan pembohong besar yakni setan Dalam hal ini kita dapat kembali ke ayat pertama dalam bagian Injil hari ini Dan mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita dikasih secara kekal oleh Allah yang luar biasa Saudara saudari Kita baru saja menjelajahi kedalaman kasih Yesus yang tak terbatas bagi kita Sekarang kita diperintahkan oleh Yesus untuk mengasihi orang lain seperti dia mengasihi kita Tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi Jika bukankan Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu Ketika hati kita penuh dengan pengalaman dan kasih Yesus Maka kasih kita kepada orang lain akan meluap Kita mengasihi bukan dengan sumber daya kita yang terbatas Tetapi dengan kasih karunia Yesus Dalam kekuatannya adalah mungkin untuk mengasihi Bahkan mengasihi mereka yang telah menyakiti kita Kasihilah dan lakukanlah apa yang kamu kehendaki Jika kamu berdamai, berdamailah karena kasih Jika kamu berseru, berserulah dalam kasih Jika kamu mengoreksi seseorang, koreksilah dia karena kasih Jika kamu mengampuni mereka, ampunilah mereka karena kasih Biarlah akar cinta ada di dalam diri kamu Tidak ada yang dapat muncul darinya kecuali diabaikan Sedara saudari, kasih Allah kepada Israel dibaratkan seperti kasih seorang ayah kepada anaknya Kasihnya kepada umatnya lebih kuat daripada kasih seorang ibu kepada anak-anaknya Allah mengasihi umatnya lebih dari mempelai laki-laki yang dikasihnya Kasihnya akan menang atas perselingkuhan yang paling buruk sekalipun Dan akan meluas sampai pada pemberiannya yang paling berharga Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Saudara saudari, kasih Allah adalah kekal Sebab gunung-gunung akan bergeser dan bukit-bukit akan dipindahkan Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu Melalui Yeremia, Allah menyatakan kepada umatnya Aku telah mengasihi kamu dengan kasih yang kekal Sebab itu aku tetap setia kepadamu Yohanes melangkah lebih jauh lagi ketika ia menegaskan bahwa Allah adalah kasih Keberadaan Allah adalah kasih Dengan mengutus putra tunggalnya dan roh kasih dalam kepenuhan waktu Allah telah mengungkapkan rahasia terdalamnya Allah sendiri adalah pertukaran kasih yang kekal Bapak putra dan roh kudus Dan dia telah menetapkan kita untuk berbagi dalam pertukaran itu Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya